Kota Lomongan merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi yang terletak di sejumlah daerah di dalamnya. Salah satunya adalah desa Mekan di Rejo. Desa yang berada di Kiamatan Kedombering ini memiliki luas wilayah 29 km persegi dan terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun yang ngur, dusun kalangan, dan dusun Mekan di. Dalam mengembangkan kemajuan desa, desa Mekan di Rejo memiliki visi dan misi yang diemban. Visi dan misi desa Mekan di Rejo ke Jepangatan Kedombering Kabupaten Lomongan. Visi, menuju desa Mekan di Rejo yang lebih rukun, lebih makmur, serta terdepan dalam segala bidang. Misi, memwujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Asa. Memwujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan interni warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling mergaih dan menghormati. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pulau tanam yang baik. Penata pemerintahan desa Mekan di Rejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengembangkan amanat masyarakat. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara berpadu dan serius. Mencari dan menambah depan air untuk mencukupi kebutuhan pertanian. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta bekerjasama dengan IPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah. Bekerjasama dengan dinas kehutanan dan perkebunan di dalam mengestarikan lingkungan hidup. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan diikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual inovatif dan entrepreneur wira usahawan. Buna mencapai visi dan misi desa Mekadirejo salah satunya dengan adanya GIM, kelompok informasi masyarakat yang terbentuk pada tahun 2015 dengan nama Dewi Sri. Saya sebagai Ketua GIM Dewi Sri Desa Mekadirejo, Kecamatan Kedung Peringkapatan Namungan, ingin menjelaskan bagaimana sejarah GIM itu. Mulanya tahun, tepatnya 2 Juli, tahun 1981, tahun 1981, itu ada kelompok tani yang namanya Tani Widodo itu membuat terbu tanam. Waktu itu, ada siaran kedesaan dari RRI, waktu itu jam setengah tujuh dan jam lima pagi siarannya. Dari situ, saya disuruh menghimpun ibu-ibu jajah mendengarkan siaran kedesaan. Dan namanya pada waktu itu adalah kelompok pendengar siaran kedesaan. Itu sampai tahun 1986. Akhirnya di 1987 itu ada kelompok tani yang menerangannya itu Pak Armoko. Tim Dewi Sri terbagi hingga di beberapa bidang, yaitu bidang pengumpulan informasi, bidang pengolahan informasi, bidang penyebaran informasi, dan bidang lainnya. Dan memiliki beberapa unsur di dalamnya, seperti hanya unsur pertanian, unsur keterampilan, unsur PKK dan masih banyak lagi. Dari unsur pertanian, salah satunya dapat dilihat dengan sistem migrikasi sawah, dan adanya sekolah lapang pemberantasan hama terpadu yang pernah diberikan. Dari unsur keterampilannya, itu salah satunya terbentuknya UKM. Yang antara lain, UKM memproduksi beberapa kerajinan, seperti pembuatan tas rajut, yang memperlukan semangat mesin, yang lebih baik. Sampai jumpa di dalam? Sampai jumpa di dalam? Pembuatan tiga, pasal, pasal, pasal. Pembuatan tiga, Ayur, 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 dan aneka gerabah memproduksi beberapa makanan ringan sebetul kerupuk undi-undi ketawah andeka keripik dan lain sebagainya sebetul keripik dan lain sebetul kerupuk dan dari unsur PKK dapat dilihat seperti halnya pemanfaatan lahan pekarangan dan adanya kebun PKK dan masih banyak kegiatan lain yang ada di dalamnya Ayo jadikan game sebagai sarana informasi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!